Hidup Mahasiswa Hidup Pendidikan Indonesia Halo, nama saya Regina Gunawan, saya dari Universitas Pendidikan Indonesia Di sini, saya akan memberikan informasi seputar virus corona Ya, virus yang menyerang hampir ke seluruh dunia termasuk Indonesia Tapi, sebelum kalian lanjut, jangan lupa dukung video ini dengan cara mengikuti sosial media kami Dan jangan lupa share ke media sosial yang kalian punya Dampak dari pandemi ini telah menghambat berbagai kegiatan Terutama pada dunia pendidikan sampai proses perkuliahan dionlinkan Sudah saatnya, kita sebagai masyarakat yang cinta tanah air Mengambil bagian dengan bekerjasama saling membantu dalam pemutusan rantai COVID-19 ini Nah, gengs, kalian jangan berpikir walaupun perkuliahan diriburkan, mahasiswa jadi rebahan Ternyata, mahasiswa juga dapat membantu mencegah virus ini agar tidak semakin menyebar Oleh karena itu, di sini kita akan memberikan tips peran sebagai mahasiswa untuk mencegah COVID-19 Langkah pertama dalam pencegahan virus corona yaitu menjadi warga yang memiliki kesadaran tinggi, kreatif, dan berjiwa pemimpin Mahasiswa dapat melakukan penjagaan virus di awal dari dia sendiri Keluarganya lingkungan di tempat tinggal dengan tetap mengikuti kebijakan pemerintah Adapun, apabila Anda terdesak harus keluar rumah karena tentu tanpa kerjaan Tetap ikuti arahan dari pemerintah Karena, sebagai kaum intelektual harus memberikan contoh yang baik ya, gengs Yang kedua, mahasiswa dapat memanfaatkan media sosialnya Seperti membuat postingan penjagaan COVID-19 dan pemberian kata-kata semangat bagi yang merasakan dampaknya Mungkin, aktivitas ini terlihat sepelek Namun, ketika Anda seolah Instagram atau YouTuber dan mempunyai ribuan followers Hal ini dapat memberikan pengaruh kepada orang lain untuk melakukan hal yang sama Hal ini sama dengan membantu pemerintah dalam menyalurkan informasi-informasi dalam penjagaan COVID-19 di Indonesia Next, yang ketiga Mengajak gerakan sosial bersama mahasiswa satu universitas atau seluruh universitas di Indonesia Anda dapat mengajak mereka untuk mematuhi kebijakan dan anjuran pemerintah Serta, menjadi relawan kemanusiaan dengan terjun langsung di lapangan Ataupun, menggalang donasi ditunjukkan kepada yang membutuhkan dan memberikan bantuan logistik sebagai bentuk lainnya Tapi, perlu diingat ya gengs Bukan berarti pemerintah tidak sanggup melakukan hal ini Tapi, alangkah baiknya kita bahu-membahu memutuskan penyebaran COVID-19 ini Karena, mahasiswa adalah agen perubahan dan pengontrolan kehidupan sosial Sudah sepatutnya, sudah tidak boleh melutup mata di dalam penyebaran Oke, bermanfaat bukan? Selanjutnya, kami akan memberikan tips menarik lainnya Penasaran? Ayo, tonton terus video ini Ya, adapun kami akan memberikan tips aktivitas menarik saat karantina mandi akibat COVID-19 Penasaran apa saja? Ayo, kita lihat dan Anda bisa melakukan ini di rumah Yang pertama, Anda dapat berkebun dan piknik di rumah Menanam tanaman bunga dan sayur-sayuran mungkin akan memberikan keuntungan di kemudian hari Ataupun, Anda dapat membuat piknik di rumah Dengan menyiapkan semua yang dibutuhkan seolah-olah Anda benar-benar sedang piknik di luar rumah Yang kedua, membaca buku serta menulis jurnal dan blog Membaca buku menjadi satu di antara cara untuk mengisi hari-hari selama karantina mandiri Selain dapat memberikan ilmu baru, membaca buku juga dapat menjadikan waktu Anda tidak terbuang sia-sia Dan, bagi Anda yang sangat menyukai menulis Anda dapat membuat jurnal tentang kesehatan yang bersumber dari berbagai website Mungkin menjadi opsi menarik di tengah wabar COVID yang sedang terjadi saat ini Yang ketiga, bermain game dan mendengarkan musik Kedua cara ini dapat menghindarkan Anda dari stres Selain itu, aktivitas mendengarkan musik juga dapat menenangkan hati dan memberikan inspirasi di kemudian hari Empat, mendekor rumah Mendekor rumah dapat menjadi suasana yang baru pada rumah Anda Dengan berbagai pernak-pernik atau menggambar pada dinding kamar Dapat menjadi beberapa pilihan yang Anda lakukan dalam mendekorasi rumah Yang kelima, memasak Coba beberapa resep makanan yang ada di internet Banyak resep makanan yang menyehatkan lebih diutamakan untuk dicoba Yang keenam, menonton film Menonton film bersama keluarga menjadi hal yang sangat menyenangkan untuk dilakukan di kerajaan pindah mandiri Menonton film drama mungkin menjadi opsi yang tepat Selain isi drama yang tidak terlalu berat Menonton genre film ini biasanya disukai oleh seluruh anggota keluarga Dan yang terakhir, jualan online Akibat lockdown dan PSBB, pekerjaan Anda menjadi diliburkan Oleh karena itu, Anda tidak mendapatkan penghasilan Maka, perjualan online menjadi solusi Anda dapat menjual berbagai barang yang dibutuhkan di pandemi ini Seperti masker dan hand sanitizer Ataupun makanan yang bersistem delivery atau COD-an Nah, itulah beberapa tips aktivitas yang cocok di saat kapan kita mandiri Selamat mencoba dan sampai bertemu kembali Terima kasih telah menonton!